Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 160 gram dan 45 butir ekstasi ini merupakan hasil ungkap petugas BNNP Jawa Tengah. Pemusnahan barang bukti narkoba ini dilakukan petugas dengan cara memasukkan ke dalam mesin pelebur bersuhu tinggi. Pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba dilakukan petugas di Soloraya, Subah, Batang, dan Klaten pada Juli dan awal Agustus 2020 lalu. Dari pengungkapan ini petugas BNNP Jawa Tengah mengamankan 7 orang pelaku termasuk seorang warga binaan dalam lapas. Sebelum dimusnahkan narkoba hasil ungkap petugas BNNP Jawa Tengah ini dilakukan uji lapor untuk membuktikan barang bukti. Bukan hanya virus corona yang menjadi momok di tengah masyarakat, peredaran narkoba juga menjadi ancaman serius yang harus diwaspadai. Karena pada masa pandemi COVID-19 ini, peredaran narkoba di wilayah Jawa Tengah cenderung meningkat. Seperti yang saya sampaikan, masa pandemi ini justru semakin marak. Kita tahu bahwa dengan masa pandemi ini transportasi udara agak sulit. Modusnya sekarang mereka melakukan transportasi darat dengan mempergunakan jalan tol sebagai sarana yang lebih cepat untuk sampai ke tujuannya. Dari awal tahun di bulan Januari hingga Agustus 2020, BNNP Jawa Tengah berhasil mengungkap 35 kasus penyalahgunaan narkoba. Masyarakat Jawa Tengah diharapkan berpartisipasi bersama memberantas narkoba dengan mengawasi keluarga utamanya anak dan remaja. Dari Semarang, Wisnu Wardana Ainews melaporkan.